assalamualaikum hai apa kabar kembali lagi ke channel kurnia family hari ini aku mau share video memasak ayam bajem ala kurnia family ikuti videonya sampai habis ya jangan lupa subscribe oke yang pertama ini aku mau bikin bumbu dasar kote sekalian buat stok dan sisanya buat bikin ayam bajem pertama aku timbang dulu bahan-bahannya ini ada kemiri terus selanjutnya bawang merah kalian bisa lihat takarannya disitu ya teman-teman ini aku bikin bumbu dasar putih biasanya bumbu dasar putih ini bisa buat macam-macam sih bisa ungkep ayam juga nah ini bawang putih terakhir seperti itu selanjutnya ini aku mau blender pakai chopper kalau kalian kalau kalian mau sama blendernya linknya ada di description silahkan kalian bisa cek disana ya oke ini aku masukin bahan-bahannya ya dan aku tambahin minyak biar biar lebih halus hasilnya oke seperti itu dan kita blender jadi blendernya ini bagus banget ya simpah kok blender sih maksudnya chopper ya nah hasilnya lumayan halus juga tapi gak sehalus blender ya tapi lumayan sih nah kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya dari si chopper ini nah ini dia hasilnya lumayan kan nah selanjutnya aku mau tumis bumbunya aku gak pakai minyak lagi karena tadi saat blender udah pakai minyak oke seperti ini kita tumis-tumis sampai bumbunya matang pakai bumbu dasar ini sangat membantu banget buat kita masak yang simpel-simpel dan lebih cepet lagi kayak bikin nasi goreng juga bisa tinggal tumis bentar terus masukin nasi jadi nah sampai kayak gini oke selanjutnya ini bahan-bahan buat bikin ayam bacem ada lengkuas daun salam gula jawa kecap manis air kelapa dan ayamnya dan ini bumbu dasar putihnya udah matang karena dia udah kepisah sama minyaknya oke aku sisihkan dulu untuk bagian disimpan dan ini buat bikin ayam bacemnya ya selanjutnya aku masukin langkuas daun salam lalu tumis-tumis lagi sampai harum seperti itu lalu aku masukin ayamnya 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 cuman sedikit cuman lima potong tapi lumayan buat sarapan nah seperti ini kita tumis-tumis sampai si ayamnya ini ngeluarin airnya itu biar tidak bau anis nah seperti ini terus ini aku mau masukin air kelapa aku pakai hidropoko fungsinya sih buat bikin ayamnya lebih empuk dan ini tadi air putih biasa ya dan ini aku masukin gula jawanya jadi enggak semuanya air kelapa aku tambahin air biasa juga oke selanjutnya aku tambahin sedikit kecap biar warnanya lebih coklat seperti itu terus aku bumbuin pakai kaldu jamur garam sama sedikit ketumbar seperti itu nah ini ketumbarnya lalu aku aduk 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 lagi biar bumbunya merata seperti itu dan sambil nunggu di bukep ini aku mau cuci piring dulu kalian masa apa hari ini udah masa belum nah ini aku sambil cuci piring biar enggak menumpuk dan penuh tempatnya jadi nanti ayamnya mateng tempatnya udah bersih juga kalian gitu juga enggak sih sambil menyela minum air gitu ceritanya hehehe oke ini ayamnya udah agak menyusut airnya aku balik lagi biar lebih merata kita masak sampai airnya menyusut seperti ini nah ini udah siap selanjutnya ini aku mau panggang sebentar biar ada coklat-coklat gitu dengan api kecil aja biar enggak gosong karena ini kan apa itu gula ya jadi nanti takutnya gosong kalau pakai api besar oke seperti itu temen-temen nah ini udah mateng aku angkat tinggal 2 potong lagi kalau kalian mau simpan di freezer juga bisa tadi langsung masukin kotak besok tinggal di grill seperti ini lihat ya oke seperti itu nah ini dia ayam bacem ala kurnia family dan ini stok bumbu dasar putih terima kasih udah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye